supaya apa supaya biar enak buat mencuci gitu biar lebih bersih gitu soalnya kebersihan adalah sebagian dari iman guys sini ada tulisannya Kawasaki mungkin Ori ya guys mungkin soal ini Bandres belum pernah menjumpai sok yang metu tabungnya kayak gini guys mungkin Ori atau tidak yang silahkan di komen aja di bawah ya untuk bensinnya kita pencet di sini ditahan dan si bensin dia naik Oke yang menandakan itu bensinnya masih sekitar setengah dari tanknya Oke terlihat di pergerakan speedometer ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi di channelnya Andres Oke guys ya di video kali ini Pak Andres ada sebuah motor dua tak ya yang yang biasanya itu Pak Andres reviewnya ada di 4 tak guys dan hari ini Pak Andres mau beda yaitu review motor dua tak buat kalian guys ya mungkin buat kalian yang belum pernah tahu spek ninja ataupun lagi merensanakan untuk beli ninja hari ini kita bahas tuntas tentang motor ninja tersebut Oke sebelum kita lanjut ke videonya terlebih dahulu Pak Andres puter intro nih Pak Andres nah oke video sekarang kita lanjut lagi ya guys ya ini ada motor ninja ninja tahun 2013 ya guys dan ini udah tips ini guys ya ada tulisannya super kit nah ninja ini dia sekarang lagi rame-ramenya di pasaran guys ya apa yang bikin ninja ini rame di pasaran Oke pertama kita bahas dari speknya dulu ya Oke spek ninja ini dia bermesin 150cc guys ya dengan pros meleng atau gigi itu memiliki enam speed ya atau enam kecepatan Oke kita langsung lihat-lihat dulu ya kalau kita lihat-lihat dulu motor tahun 2013 tersebut guys ya Oke dari segi samping dari sini ini covernya tutup dari oli samping ini udah dilepas ya sudah dibuka supaya apa supaya biar enak buat mencuci gitu biar lebih bersih gitu soalnya kebersihan adalah sebagian dari iman guys Oke disini udah dilepas kanan kiri nah ini yang kiri ya Nah di bagian kiri jika dilepas di sini kalian menjumpai sebuah flashersen sama esu ini esu kayaknya keseh CDI merknya denso kes oke terus di sini ada shock mungkin ini shocknya udah variasi mungkin atau masih bawaan coba kita lihat dulu disini ini ada tulisannya Kawasaki mungkin Ori ya guys mungkin soal ini bandres belum pernah menjumpai shock yang metu tabungnya kayak gini guys mungkin Ori atau tidak yang tak silahkan di komen aja di bawah ya dari sebelah sini aja biar agak terang ya Oke di sebelah sini di bagian belakang ninja RR tersebut dia sudah dibekali dengan bis belakang gas Oke yang tentunya jika pengereman tentunya lebih pakem soalnya dia udah memakai cakram belakang dengan pelek lebarnya kurang lebih di angka 200 mungkin ya guys dan ukuran pan 9 per 90 per 90 ring 17 ya peleknya palang tiga Ori baku kesya Nah sekarang kita lanjut ke bagian depan dari peleknya merknya nk nk ya sama set belakang ini masih original velgnya kesya dengan diameter ukurannya 4mm diameter dari eh disakramnya depan ini masih Ori juga ya terus disama kita masuk di bagian belakang yaitu ada pendingin mesin ya guys yang cukup dibilang sangat gede ini pendinginnya mesin gede banget terus dari segi kenalpot di sini ya dia eh menonjol kedepannya dari kenalpotnya dia menonjol kedepan hampir nyengkol sama si bannya nah ini pendingin mesin namanya radiator es sama kayak fixen sama vario juga memiliki sebuah air radiator Oke kita lanjut dari segi sen ini sennya masih original modelnya kayak palu ya guys seperti ini modelnya mirip palu dan dari depan di sini dia memiliki satu bulan 1 mata yang untuk lampu utama dan disebelah yang sini dia ada lampu senjanya modelnya mini kalau kalian tahu supra supra fit lampunya kurang lebih hampir sama seperti ini ya dari bentuk-bentuknya terus dari visornya ini Ori atau bukan kurang paham ya dan buat kalian yang belum subscribe di channel pahandras silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa mampir sama channel Bang Dian Krishna Motovlog guys ya soalnya ini motori Bang Dian Krishna disini guys Dian Krishna Motovlog jangan lupa ya nanti dibantu subscribe juga terus sekarang kita lihat di bagian tanki kapasitas tanki ini kurang lebih sekitar 12 liter mungkin ya guys kapasitas tankinya dan disini juga ada stikernya juga dari Bang Dian Krishna silahkan di subscribe dulu di channel Youtubenya ya dengan tutup tanki modelnya kurang lebih sama seperti fixen guys ya kurang lebihnya sama seperti ini dari fixen new terus kita pindah yaitu lihat di sepedometer guys ya oke di sepedometer disini di sebelah kiri sebelah sini dia adalah km km perjam ya di sini terus kita masuk yang bagian tengah yang agak gede disini ada RPM guys ya RPM jika kalian narik gas yang berputar disini berapa RPM gitu guys ya Oke disini 10,1 masuk di limit mungkin di angka merah guys ya soalnya disitu ya seperti itu terus kita geser lagi ke sebelah ke kanan yang paling kecil ya disini ada suhu mesin atau kepanasan mesin sekaligus indikator dari bensin Oke di atas sini dia ada netral dari cross meleng terus di tengah disini dia ada rating kanan kiri dan disini ada lampu jauh base Oke sekarang kita hidupkan di sepedometer jika kita hidupkan kontak Oke kita kontak disini ada satu disini ada indikator apa ini guys ya bensin atau apa guys terus ada indikator netral yang nyala dan disini ada indikator mesin sama bensin Oke untuk bensinnya kita kita pencet disini ditahan dan si bensin dia naik Oke yang menandakan itu bensinnya masih sekitar setengah dari tanki nya guys Oke jika kita lepas disini dia turun lagi guys Oke sekarang kita matikan dari segi gas-gasan ini enggak tahu udah variasi atau bawaan ya dari remnya ini dia udah variasi kayaknya desa dari remnya dan ini di tali-tali mungkin pusing kali ya di sini eh sebelah kiri juga sama saja disini tarikan kopling layaknya motor kopling biasa guys dan ada sebuah tombol-tombol di sini ya sama saja sama motor-motor lain Oke untuk speedometer seperti itu untuk sepion ya tampilan sepion seperti ini ini Ori ya Ori dari bawaan motor kita pindah ke belakang joknya papasan joknya udah papasan dan diganti kulit biar tidak licin soalnya biasanya kalau kulit-kulit Ori dia itu licin banget buat bonceng gitu dia nanti tempuk jadi satu disini guys Oke sekarang kita pindah lagi ke sini yaitu ke kenal pot kesya mereknya arrow nah ini kenal pot ini udah PNP di ninja ya udah PNP ganti sama tabung sekalian atau cuma sininya doang Oh sama ininya gesya ini diganti semuanya ukuran perutnya 40 besok udah hamil nih anjir datang bulan motornya terus untuk suara kita tes suara aja Bang Dian silahkan hidupkan Bang Dian soalnya kan kita lihat kenal pot tanpa suara nanti kalian penasaran juga oke untuk kenal pot seperti ini guys dia ada keluar oli ya namanya juga dua tak pasti dia keluar oli di bagian kenal potnya seperti ini untuk suara masih adem banget guys ya suara mesin masih adem banget kita tarik gasnya sedikit-sedikit guys kita lihat di pergerakan speedometer ya oke aja mantap sekali guys seperti ini untuk suara kanal pot dari ninja dua tak tersebut oke kita matikan aja biar tidak terlalu fisik ya sambil dilihat di speedometernya Oke seperti itu untuk suaranya sudah jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe juga di channel Bang Dian dan Krishna dan jangan lupa mampir juga ke channel bahandras ya di video lainnya disini juga udah banyak banget untuk review motor-motor kerennya ada disitu ya dan buat kalian yang minat beli ninja untuk ninja model kip seperti ini sekarang kurang lebih harganya berapa sekitar 25 juta sampai 26 juta guys ya jika kalian minat sama motor ini silahkan ditulis aja ditawar aja di kolom komentar nanti harga cocok nanti bakalan dilepas gajah Oke untuk segi kenal pot udah ban-ban udah dari segi rantai gajah rantainya masih original original pabrik dan gernya itu lumayan gede Oke mungkin seperti itu untuk review kita untuk hari ini jadi buat kalian Iya terima kasih yang telah menaksikan di video ini sampai dengan akhir mudah-mudahan di video kali ini sangat bermanfaat buat kalian ya dan tentunya buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu di channel lepang Andres dan juga di channel lepang Dian Krishna Oke terima kasih buat kalian yang telah menonton di video ini sampai dengan akhir mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu guys ya selalu diberikan kemudahan selalu diberikan kebahagiaan pastinya selalu diberikan Rizky yang melimpah ruah guys megasikan dulu videonya dari pantras untuk hari ini pantras jadi dulu videonya salam dari bandras bye bye